Cuma gara-gara tikungan ini, Sirkuit Mandalika batal gelar GT World Challenge Asia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika batal menggelar GT World Challenge Asia 2022. Begini penjelasannya. GT World Challenge Asia 2022 di Sirkuit Mandalika, rencananya bakal digelar pada Oktober mendatang. Namun begitu balapan GT World Challenge Asia 2022 yang sekiranya akan digelar di Sirkuit Mandalika, beberapa bulan lagi tersebut batal. Dikatakan oleh SRO Motospot Group selaku promotor GT World Challenge Asia 2022. Pembatalan tersebut akibat Sirkuit yang belum siap, terutama terkait dengan ubahan yang dibutuhkan. Agar Sirkuit Mandalika bisa mengantongi homologasi dari FIA dibutuhkan untuk gelaran GT World Challenge Asia 2022, Benyamin Frana Sovisi, Championship Direktur GT World Challenge Asia, dalam siaran resminya menyampaikan. Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya dan sudah mencoba untuk mencari solusi yang mengizinkan kami untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana, atau setidaknya mundur satu bulan, kata Benyamin Kamis 4 Agustus 2022. Namun dan setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022, kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini. Ujarnya Masalah terkait homologasi tersebut pun dikonfirmasi oleh Priyandi Satria, selaku Direktur Utama dan CEO Mandalika Grand Prix Association. Andi Satria mengatakan, kurun waktu yang terlalu dekat dari jadwal balapan membuat pengerjaan mustahil selesai tepat waktu. Meskipun sudah masuk jadwal dari tahun lalu, kami baru menerima surat resmi dari penyelanggaran GT World Challenge Asia pada Juni lalu. Ujarnya ketika ditemui di Danau Toba Rally 2022 sementara Jumat 5 Agustus 2022. Kami baru bisa mulai pengerjaan ketika surat tersebut kami terima. Sementara saat surat tersebut tiba, waktunya sudah terlalu mepeh dari belapan pada Oktober. Imbuhnya. Ubahan yang harus dilakukan agar Serkut Mandalika mendapatkan homologasi FIA pun bukanlah pekerjaan kecil. Dua hal utama yang disebutkan oleh Priyandi adalah terkait dengan jalur masuk dan keluar repeat lane yang harus diubah. Untuk homologasi FIA, lokasinya tidak ada masalah. Tapi bagi FIA, letaknya tidak cocok karena tepat racing lane. Ungkap Andi. Terlebih, kami harus mendiskusikan ubahan-ubahan yang diminta FIA pada FIA juga. Alur itu juga membuat pengerjaannya jauh lebih lambat. Tukas Andi. Pasalnya, ubahan yang diminta FIA bisa saja membuat status homologasi grade A milik Serkut Mandalika yang diberikan FIM. Mengingat World SBK Indonesia 2022 akan digelar pada November nanti, MGPA pun memilih untuk tidak mengubah Serkut. Tapi kalau tahun depan GT World Challenge Asia tetap ingin digelar di Mandalika, kami bisa lebih siap. Ucap Andi, karena intinya kami menyambut baik segala event balap yang ingin digelar di Serkut Mandalika. Pungkasnya. Korban Gusuran Pembangunan Serkut Mandalika kini bisa bernapas lega. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ratusan warga yang menjadi korban penggusuran untuk pembangunan Serkut Internasional Mandalika kini bisa bernafas lega. Pemerintah sudah memberikan kepastian untuk membangun rumah pengganti bagi warga yang terdampak itu. Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah, mengatakan pembangunan rumah itu sudah rampung. Ada pun lokasinya berada di disun Ngoleng, Desa Kuta, Kecamatan Pujit, Kabupaten Lombok Tengah. Total ada 120 rumah yang dibangun dan akan ditempati warga di disun Ebu Nut dan Desa Ujung Lauk, Desa Kuta. Menurut Nursiah, saat ini pihaknya sedang memastikan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di lokasi pembangunan rumah tersebut. Nursiah menyebut ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan seperti pusat pelayanan terpadu, air bersih, jaringan listrik, jalan raya, dan musola. Yang kami pastikan itu seperti sarana dan prasarana layaknya permukiman warga pada umumnya. Dengan begitu, warga merasa nyaman dan aman menempati permukiman itu, kata Nursiah kepada GPNN Sabtu 6 Agustus. Prinsipnya, kami sebagai pelayan masyarakat tetap berada di tengah masyarakat. Sambung Nursiah, dia mengatakan, 120 unit rumah itu nantinya akan langsung diberikan kepada warga yang terdampak pembangunan sirkut Mandalika itu. Langsung akan kami berikan sertifikat dengan nama sesuai dari warga yang menempati, kata orang nomor 2 di Lombok Tengah itu. Kepala Desen Ebunut, Desa Kuta, Rahmat Pengnya menyebutkan saat ini jumlah warga yang masih belum mempunyai rumah tinggal 88 kepala keluarga. Kemudian untuk sisanya, sudah mempunyai lahan dan rumah masing-masing. Tidak semua warga yang di HPL 94 itu akan tinggal di sana, karena ada juga warga yang membuat rumah di lahan yang dimiliki secara pribadi, kata Rahmat. Selain itu, keberadaan pedagang asongan di kawasan ekonomi khusus Mandalika dianggap mengganggu wisatawan. Namun, seorang pengasong di kawasan tersebut membantah anggapan yang menyebut dirinya mengganggu dan memaksa wisatawan agar membeli dagangannya. Seperti diakui oleh dia, seorang pedagang asongan asal Rembitan, Desa Rembitan. Ia membenarkan bahwa dirinya membuntuti wisatawan saat berjualan di kawasan yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tersebut. Namun, ibu dua anak itu mengaku hal itu dilakukan hanya sebagai strategi penjualan. Bukan maksa buat beli, tapi siapa tahu mereka berubah pikiran kan setelah kita ikuti, masa tamu gak bawa uang kan? Katanya dalam bahasa Sasa. Sirkuit Mandalika batal jadi lokasi event balap touring Asia? Ini alasannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sirkuit Mandalika Lombok awalnya akan jadi salah satu tempat perhelatan balap touring GT World Challenge Asia. Perhelatan itu direncanakan pada akhir Oktober. Namun akhirnya batal terselenggara di Sirkuit Internasional Kebanggaan Indonesia tersebut. Penyebab utamanya karena kami ingin mengejar homologasi sirkuit dulu. Kami mau sirkuit ini juga homologasi dari FIA supaya bisa selenggarakan balap mobil. Penyebab utamanya homologasi dari FIM, makanya bisa gelar USBK dan FIA, tapi kalau yang FIA, belum ada. Sebut Priyandi Satria, Dirut, dan CEO MGPA saat ditemui di gelaran Kejurnas Rally Putaran 1 di Danoktober Sumut. Ditambahkan untuk homologasi dari FIA dan FIM sangat berbeda. Dicontohkan seperti untuk pit-in dan pit-out ada perbedaan. Menurutnya untuk mengejar homologasi dan cedah waktu untuk penyelenggaran event terlalu mepet sehingga tak sanggup. Disebutkan juga kalau pihak penyelenggara SRO Motospot Group baru mendatanginya pada Juni silam untuk menyerahkan dokumen penyelenggaraan. Pihak penyelenggara GT World Challenge Asia sudah paham mengenai homologasi ini. Kami sudah tahu soal isu homologasi ini sebelumnya. Jika sudah mencoba mencari solusi yang mengizinkan kami untuk mengunjungi Mandalika sesuai rencana atau setidaknya mundur satu bulan. Namun setelah menghabiskan seluruh opsi kami untuk 2022, kami tidak punya pilihan selain membatalkan event tahun ini. Ucap Benyamin Franosovici, Championship Director GT World Challenge Asia dalam keterangan resminya 4 Agustus 2022. Kami tunggu tahun depan, semoga jadi mampir. Selain itu, CEO Dornaspot, Karmelos Espele, tamu berikan tanggapan atau saran untuk menghapus Moto2 dan Moto3 dalam seri balapan MotoGP di luar Eropa. Sebelumnya, saran tersebut dilontarkan oleh kepala tim Premack Racing Polo Campinoti demi meningkatkan exposure terhadap MotoGP sebagai kelas utama. Polo Campinoti mengambil contoh dari Formula One. Tidak semua seri balapan Formula One menyertakan balapan Formula Two dan Formula Three. F2 dan F3 tergabung dalam ekosistem yang sama dengan F1, tetapi hanya menjadi bagian dari event selama seri-sari balap di Eropa dan beberapa lomba di Timur Tengah. Akan tetapi, Karmelos Espele ta menolak dengan lantang usulan dari bos tim Sateli Dugati tersebut mengenai Moto2 dan Moto3. Espele ta tak berjana menghapus kelas Moto2 dan Moto3 dan tetap dilombakan dalam semua kalender MotoGP. Pria asal Katalunya itu melihat balapan multi-kategoris sudah menjadi bagian dari kejuaran dunia Grand Prix Motor sejak musim perdanaannya pada 1949. Kami tidak akan pernah menghilangkan Moto2 dan Moto3, karena kelas-kelas ini merupakan bagian penting dari struktur MotoGP. Tutur Espele ta dikutip dari Speedweek via Motosan.